Baru saja kita luncurkan Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030 tadi bersama dengan Menteri Pendagangan, Wakil Gubernur BI, dan juga dengan Menko Minfo. Kita lihat bahwa dalam potensi market digital ataupun ekonomi digital di Indonesia, diharapkan ekonomi digital di tahun 2030 dengan juga Digital Economy Framework Agreement di ASEAN, kita ekonominya bisa meningkat dari bisnis as usual 1 triliun menjadi 2 triliun. Nah dari jumlah itu 40% adalah Indonesia. Jadi kalau kita konservatif 35-40% itu berarti 700-800 miliar dolar. Nah untuk itu kita membutuhkan dalam 15 tahun ke depan itu 9 juta para pekerja di sektor digital, para profesional di sektor digital, maka kita juga menyiapkan, perlu disiapkan 600 ribu talenta digital setiap tahun. Nah kalau kita tidak mau bahwa talenta digital ini diambil oleh negara lain. Nah oleh karena itu dalam roadmap juga disiapkan fase persiapan, kemudian juga fase transformasi dan fase untuk Indonesia menjadi leading. Dan Digital Economy Framework Agreement menjadi leaders declaration di dalam KTT ASEAN yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dan ini perjanjian ekonomi framework ASEAN ini adalah perjanjian digital pertama di dunia, di berbagai regional. Jadi sehingga ini akan dilihat dan menjadi contoh. Berbagai lembaga think tank, baik itu World Economic Forum dan yang lain juga melihat bahwa ini adalah suatu terobosan karena ASEAN mengeluarkan sebuah ekosistem. Sehingga ekosistem itu baik bagi para stakeholder dan Indonesia sudah mulai lead dengan implementation, yaitu QR, payment system di negara ASEAN. Dan ini akan dilakukan beyond ASEAN dengan Korea, dengan Jepang, di mana orang Indonesia bisa belanja dan menggunakan QR, jadi tidak perlu beli dolar atau beli local currency lainnya. Sehingga ini juga menjadi sebuah terobosan. Kemudian data center, kita juga sudah punya digital ecosystem ataupun kawasan ekonomi khusus di Batam yang akan menyiapkan kepada seluruh negara di ASEAN. Selanjutnya silakan Pak Menko. Terima kasih Pak Menko, perekonomian. Jadi bahwa digitalisasi sebagai sebuah keniscayaan dan gerak maju sudah dipersiapkan landasannya, perencanaannya lewat visi dan penerbitan buku strategi digital 2030. Kita optimis dalam tujuh tahun ke depan, bahkan menuju Indonesia 2045, Indonesia sudah berada di jalur yang tepat atau on the right track menuju masyarakat digital. Dari tiga isu digital, digital ekonomi, digital pemerintahan digital, dan terakhir ini yang juga tadi tantangan kita yang lagi sedang kita kaji adalah soal digital society. Karena digital society ini perlu kajian yang mendalam, karena ada etik, budaya, perilaku sosial, dan lain-lain yang juga harus kita tata. Saya pikir itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih.